Duka untuk Sumatera Barat, di mana sudah 67 orang meninggal dan sekitar 20 korban masih hilang dalam bencana lahar Gunung Marapi. Pemprov Sumbar menetapkan tanggap darurat hingga 26 Mei 2024 yang bertujuan mempercepat penanganan bencana. Salah satu yang terdampak bencana lahar Marapi adalah anak-anak. Mereka kini mendapat pendampingan pemulihan trauma di posko-posko penungsian. Tak sedikit di antara anak-anak ini kehilangan sanak saudaranya. Memberikan kegiasan berupa trauma handling kepada anak-anak yang tidak menjadi korban daripada bencana. Jadi hari ini kita lakukan tempat penungsian di kantor Walid Naga di perambatan. Ya itu berapa titik yang akan dilakukan tadi Pak untuk program ini? Hari ini kita di berapa titik tentunya di setiap pengungsian yang ada. Setelah ini kita akan mobile. Tadi kita baru saja juga memberikan bantuan kepada masjid di Simpang Manunggal. Nanti setelah ini kita akan ke Parambahan, ke lokasi yang juga terdampak dan juga di daerah Pasilawe tentunya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang datang ke Tanah Datar meminta agar pengungsian yang berada di bangunan Masjid Ubudiyah direlokasi karena hanya berjarak 50 meter dari bantaran sungai. Mensos juga menyarankan Pemda menyiapkan pengungsian jangka menengah bagi warga yang rumahnya rusak sebelum ditentukan apakah permukiman akan direlokasi atau tidak. Pertama harus memindah pengungsian yang ada di jalur lah dingin karena kita tidak tahu kondisi cuaca ini. Pengungsian untuk waktu yang sedang dan terutama yang kondisi rumah-rumahnya hancur itu kondisi waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Sementara itu Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menyerahkan bantuan untuk korban banjir lahar hujan Gunung Marapi di Padang Sumatera Barat. Prabowo tiba di Padang Pariaman usai kunjungannya ke Qatar. Bantuan yang diserahkan akan disalurkan ke wilayah terdampak diantaranya ke Bupakan Tanah Datar, Agam, dan Kota Padang Panjang. Sejumlah wilayah yang terdampak banjir lahar hingga longsor di Sumatera Barat antara lain Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, hingga Padang Pariaman. Tim Liputan Kompas TV Saudara hampir satu pekan pasca bencana banjir lahar hujan dan longsor di Sumatera Barat. Lalu apa yang tengah dilakukan otoritas bersama juga dengan pemerintah daerah setempat? Apakah opsi memindahkan warga dari lokasi bencana menjadi sebuah keharusan? Kita ulas bersama dengan Bupati Tanah Datar Eka Putra dan salah satu korban bencana yang berada di pengusiam, yang ada di Agam, Pak Edy Widodo. Selamat pagi Bapak-Bapak, Pak Bupati, Pak Edy. Selamat pagi Pak. Ya, saya ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati, sekarang sudah bagaimana keadaannya paling terbaru saat ini di kondisi yang ada di Tanah Datar, Pak Bupati? Baik, terima kasih kami sampaikan. Sampai data pagi ini korban meninggal dunia di Tanah Datar itu ada 29 orang. Dan ada tiga lagi yang sudah ditemukan, itu belum teridentifikasi. Terus korban hilang, itu ada 13 orang. Korban luka-luka itu 20 orang. Dan rumah yang hanyut itu di 23 unit. Rumah yang rusak itu lebih kurang 300 unit. Dan ada juga rupo dan kerugian-kerugian kenderaan, baik roda 4, roda 2 itu hampir 170 unit. Dan juga ada jembatan hanyut dan jembatan rusak. Dan juga ada irigasi yang rusak yang sudah mulai teridentifikasi. Itu ada 61 unit. Baik. Yang rusak parah ada 300 ya Pak Bupati ya rumah tadi ya yang Anda katakan ya. Jadi untuk rusak parah, rusak ringan, rusak sedang itu, itu nanti ada yang mengidentifikasi dari BNBB. Kami menaporkan ada keadaan rusak rumah di Tanah Datar itu ada 300-an. 300-an seluruhan begitu ya. Ada tim yang akan mengidentifikasi yang mana assessment itu ada yang berat, ada yang ringan dan sedang. Saya ingin menyoroti juga ini beberapa dampak destruktif yang disebabkan oleh banjirlah hujan beberapa waktu yang lalu yang menimpa Tanah Datar. Ini mayoritas warga yang terdampak, terutama warga yang rumahnya rusak parah, ini memang berada di sekitar sungai yang dialiri air dari hulu Gunung Marapi. Betul begitu Pak Bupati? Betul sekali, jadi yang rusak itu di das gitu, di das ya, di das ya, di ariran sungai begitu ya? Ya di das, dan bahkan air lahar dingin ini jarak dari sungai itu sampai 200 meter kiri kanan itu, sampai 400-500 meter pelebarannya. Ya, berarti memang sangat destruktif dan sangat masif begitu ya peristiwa lahar hujan kemarin itu. Lalu, berdasarkan pantauan Anda juga di sana, warga-warga ini sebelumnya sudah ada early warning system atau peringatan dini jika akan terjadi lahar hujan atau seperti apa Pak Bupati sebelumnya? Sudah, ini kan bukan yang pertama. Betul. Ramadhan dulu itu sudah terjadi juga dan air sudah besar, kita sudah mengingatkan semua, baik kami sendiri tanggupaten kota maupun porkopinda ya. Dan juga pemerintahan kecamatan dan negari, itu sudah memberitahu kepada warga kami di pantaran. Tapi ini di luar dugaan, ya di luar dugaan ini air itu, lahar itu sampai 200 meter sampai 300 meter kiri kanan. Jadi membuat penghitung itu melebar, airnya keluar, lahar terkeluar. Meluap begitu ya? Itu, dengan lumpur yang ketinggiannya itu lebih kurang 1,5 meter. Ya, menurut analisis dari pemerintah Tanah Datar sendiri, dari ahli-ahli yang bekerja sama juga dengan pemerintah, bagaimana Pak? Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa itu bisa melebar akhirnya seperti yang Bapak bilang tadi 200 meter lebih luas dampaknya dan juga lebih masif begitu? Mengapa bisa demikian? Tidak seperti biasanya? Ya, yang pertama kencangnya hujan, derasnya hujan, debit hujan tinggi ya di Gunung Merapi maupun di bawah. Sehingga ada berapa sungai ini yang tidak ada cek dam. Ya, yang belum ada cek damnya. Ya, dari lebih kurang 20 aliran sungai yang dari Gunung Merapi itu, hanya baru 2 yang ada cek dam kami di Tanah Datar. Dan satu cek dam itu juga dilewatin oleh air. Nah, dari atas itu air yang kecil, tapi sampai di bawah melebar-melebar, mengikis tanah yang ada di sekitarnya. Dan juga air itu naik ke atas sungai gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua memang menumpuknya lumpur erupsi di atas, itu juga yang turun. Karena erupsi ini dari bulan Desember, Mas Laju. Ya, ya. 2023. Ya. Intensif begitu ya, erupsi ini dari Gunung Merapi memang secara periodik lebih aktif atau lebih intensif dibandingkan dengan Gunung-Gunung Api lainnya untuk Gunung Merapi. Baik, sebelum saya ke Pak Widodo, saya akan sapa dulu, sudah hadir bersama kita juga, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Pendanggungan Bencana, Pak Abdul Muhari yang juga tersambung melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Muhari. Selamat pagi, Pak Sandi. Sehat Pak ya. Alhamdulillah, sehat. Semangat terus nih Pak. Baik. Pak Muhari, tanggap darurat hingga 26 Mei ini masih fokus di pencarian atau sudah menyangkut hal-hal lain? Seperti misalnya relokasi ataupun juga mencari solusi lain untuk memindahkan pengungsian yang masih berada di lokasi-lokasi yang tidak aman? Atau seperti apa, Pak Muhari? Ya, kemarin kita sudah melakukan rapat lintas sektor dan juga dihadiri oleh pimpinan daerah, Bupati Kanadatar, Sekda Agam, dan juga Wakil Gubernur. Untuk di minggu kedua tanggap darurat ini menjelang akhir ini memang untuk pencarian dan pertolongan masih terus menjadi realitas di samping pengungsi. Tetapi kita sudah mulai berbicara tentang early recovery, Pak Sandi. Oke. Persiapan-persiapan yang kita lakukan jelang nantinya kita masuk pada fase transisi darurat menuju rehabilitasi dan produksi. Kita sudah mulai memetik kembali daerah rawan bencana di sekitar aliran atau zona peta rawan bahaya yang dikeluarkan oleh PMBG. Kemudian mulai menghitung berapa saja sebenarnya jumlah penduduk yang mungkin saat ini tidak terdampak. Tetapi mereka berada pada zona merah aliran mahar atau aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Karena kita tidak hanya berbicara bagaimana merekonstruksi pemukiman atau hidup dan penghidupan warga yang terdampak saat ini. Tetapi kita juga harus mengandalkan warga yang berpotensi terdampak bencana serupa di masa datang. Oke. Kita mulai menghitung itu ada estimasi-estimasi jumlah penduduk yang kita sudah disesai dari 60.000 rumah sampai 160.000 rumah yang berada pada zona kawasan rawan bencana. Nah kalau kita menggunakan skenario hanya pada zona tersebut kemudian kita kasih buffer 500 meter kiri kanan seperti tadi disesai dari Mbak Bupati. Kalau aliran ini dia menyebar sampai 200 meter kiri kanan sampai disesai kalau buffernya ini 1 kilo. Nah kita sudah memetakan itu tetapi kita juga melakukan cost benefit analysis bagaimana kalau masyarakat yang berada di daerah potensi terdampak ini bukan objeknya yang kita perhatikan tapi sumber bencananya yang kita kurangi. Tadi disampaikan juga oleh Bapak Bupati bahwa bagaimana kalau kita potensi bencana yang kita tutup atau yang kita kurangi misalkan dengan membangun sabodam atau cek dam di atas itu. BNTB juga sudah melakukan analisis kira-kira minimumnya yang kita butuhkan dalam sesegera mungkin ini berapa. Itu sudah kita keluarkan dan PUPR juga kemarin sudah kita informasikan dan mau berkomitmen untuk segera menindaklanjuti ini. Paling tidak Kepala BNTB kemarin mengharapkan tahun ini ada 10 atau 12 cek dam. Dan kemudian di tahun depan 13 cek dam supaya nanti rencana 25 cek dam ini untuk mengurangi besaran volume material vulkanik yang berponsesi turun ke pemukian mawarna. Nah ini bisa kita benar-benar minimalisasi. Nah skenario-skenario seperti ini sudah kita bicarakan dan semua sektor terkait kemarin sudah mengamini dan setuju. Termasuk juga untuk tadi yang malah sering ditanyakan peringatan dini. Karena untuk kejadian kemarin itu kita masih berpatokan pada intensitas curah hujan. Karena intensitas curah hujan ini kita masih belum bisa spesifik nantinya mengurucut ini bencana yang akan terjadinya dengan intensitas hujan tinggi ini. Apakah longsor, apakah banjir lahar, apakah banjir bandang, dan seterusnya. Tapi kita juga sudah sepakati bahwa BNPB bersama pemerintah daerah akan membuat sistem peringatan dini berbasis komunitas. Artinya kita akan membangun instrumen-instrumen, ekipmen, kita akan menginstall ekipmen di puluh sungai yang bisa memantau kenaikan yang tidak normal dari permukaan air. Sehingga kita bisa dengan cepat memberi perhatian kepada masyarakat di hilir apakah ada potensi banjir bandang, apakah ada potensi banjir bandang, atau mungkin potensi hal lainnya di daerah hulu. Sehingga masyarakat di hilir itu bisa sesegera mungkin melakukan aksi. Nah hal-hal seperti ini sudah mulai kita bicarakan di samping secara praktek di lapangan pencapaian korban dan penanganan fungsi, pembersihan, dan tampak itu masih menjadi prioritas. Baik, ya dari tadi mungkin juga pemirsa Kompas TV mendengar apa itu cek dam. Saya akan mencoba menjelaskan juga ini, koreksi juga kalau saya salah, Bapak-Bapak, Pak Muhari, juga Pak Bupati, cek dam itu adalah bendungan kecil ya, kira-kira begitu ya, bendungan kecil yang dibangun melintasi saluran air atau sungai yang bertujuan untuk menurunkan kecepatan aliran air, kurang lebih begitu ya Pak Bupati dan Pak Muhari ya. Dan menahan material-material yang dibawa oleh atas itu. Jadi pasir batunya tinggal di atas, nanti airnya mengalir ke bawah. Tapi airnya mengalir ke bawah itu arusnya sudah tidak destruktif. Oke, dan tadi juga Pak Bupati menekankan juga tetap akan dikembangkan terus untuk pemengarungan cek dam-cek dam di sejumlah aliran sungai, karena dari 20 tempat-tempat aliran sungai itu baru ada 2 ya hingga saat ini yang di Tanah Datar. Baik, saya ke Pak Widodo dulu, Pak Bapak. Pak Widodo, sekarang Bapak mengungsi di daerah mana yang ada di Agam, Pak Widodo? Di daerah Simpang Bukir, Pak. Oke, ini cukup aman ya Pak ya, daerahnya dari aliran sungai yang dialiri dari hulu Gunung Marapi ya Pak? Iya, betul Pak. Sudah jauh begitu ya. Bapak, saat ini rumah rusak Pak kondisinya atau seperti apa? Kebetulan kami berusaha di sini saya bengkel. Oke, bengkel. Jadi sebelah bengkel itu tempat tinggal saya biasa ya, sekarang sudah tidak bisa diuni karena rusak lah, bengkel saya habis. Jadi bengkel dan rumah itu bersebelahan begitu ya Pak ya? Bersebelahan. Ini lokasinya jauh dari aliran sungai atau cukup dekat? Berapa, seberapa jauh jaraknya Pak Widodo? Sekarang 35 meteran, Pak. Oh tidak jauh ya kalau 35 meter ya? Sangat dekat ya, tidak sampai setengah kilo, tidak sampai 100 meter, bahkan 35 meter. Ini cukup dekat. Pada saat kejadian bisa diceritakan Pak, waktu itu Bapak sedang apa dan bagaimana terjadi saat terjadi kondisi pada saat terjadi lahar hujan di sana waktu itu? Terjadinya sangat cepat sekali ya Pak. Cepat sekali ya? Ya cepat sekali. Mungkin dalam hitungan detik lah. Oke. Pada saat itu Bapak sedang berkegiatan apa? Udah kami sedang beristirahat. Beristirahat ya? Karena memang masih malam ya? Ya malam sih. Alhamdulillah rumah saya itu dua lantai, jadi kami berada di atas. Oke. Memang nampak sekali juga. Bagaimana? Berarti nampak sekali ya. Bapak langsung naik ke lantai atas begitu ya, melihat kondisi di sekitar rumah sudah banjir hal hujan, sudah sangat deras sekali mengalir di sana ya? Sangat deras ya. Iya. Mohon maaf saat ini semua keluarga dalam kondisi yang selamat Pak? Anak dan istri saya selamat, tapi mertua dan kemunakan saya hanyut Pak. Tapi sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Dan meninjau kedua ya. Dan nilahi wa nilai roji'un. Kami juga ikut berduka cita dengan kehilangannya keluarga Bapak ya Pak. Saat ini Bapak di pengungsian bagaimana soal bantuan? Sudah terpenuhi semua dengan baik Pak? Alhamdulillah terpenuhi semua. Yang jadi bahan pemikiran tentunya setelah ini Pak. Bagaimana? Setelah habis pengungsian ini, setelah habis. Itu bagaimana dengan usaha yang selama ini untuk menumpang kehidupan perekonomian kami gitu loh. Tentu saja ini jadi harapan Bapak ya karena sumber penghidupan, sumber mata pencarian Bapak sekarang benar-benar hilang gitu ya karena bencana ini ya? Ya benar-benar hilang. Kalau saat ini ketika kejadian tersebut Pak, motor yang saya perbaiki itu banyak di dalam bengkel. Sementara hanyut semua. Hanyut semua. Ya hanyut semua. Kalau saat ini tentu karena kami sedang berduka tidak ada tentutan dari mereka. Yang saya takutkan tentu setelah semuanya pulih, mereka menuntut minta ganti rugi. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Sementara usaha saya sudah tidak ada, saya harus mengganti rugi. Ya, tetap semangat ya Pak Widodo. Insya Allah nanti akan ada jalan keluarnya. Di sini juga ada otoritas, ada dari BNPB meskipun Pak Bupati juga, ini Bupatinya Bupati Tanah Datar sedangkan Pak Widodo berada di Agam. Mungkin juga nanti akan dikomunikasikan ya dari Pak Muhari ke Agam, ke Bupati Agam gitu. Dan mungkin juga Pak Bupati saat ini mendengar itulah kebutuhan yang paling dibutuhkan Pak Widodo saat ini ya. Justru kalau pengungsian sudah terpenuhi semua tapi setelah ini bagaimana? Begitu ya, karena mata pencarian Bapak sepenuhnya sudah hilang begitu karena ada terjadi bencana di sana. Baik, saya ke Pak Bupati lagi, Pak Bupati Tanah Datar. Pak Bupati kalau begitu saat ini prioritasnya untuk tadi selain ya menginfintarisasi, bagaimana mencegah terjadinya bencana susulan, apakah sudah disinkronisasi dengan BNPB juga tadi? Karena akan ada juga pemetaan-pemetaan wilayah bencana yang tidak terdampak tapi masih ada di track jalur bencana lahar hujan. Apakah ini juga dilakukan di Tanah Datar? Ya, betul sekali. Kemarin kami rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB. Dihadiri juga oleh DPR RI Komisi 8, Ketua BMKG, Wakil Gubernur, dan saya Bupati. Dan ada Kalaksa dan semua stakeholder. Ini tentu kami akan mengikuti arahan-arahan dari pemerintah pusat dan juga ahli-ahlinya, Mas Radhi. Tapi saat ini tentunya kami masih berfokus. Ini terbagi nih, dari pusat juga sudah memulai membagi. Tetapi kami karena masih adanya korban hilang di Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah yang masih besar. Tentu kami setiap pagi ini terus melakukan pencarian. Karena jarak jenazah yang ditemukan ini sudah sampai ke keperluanan Provinsi Riau, Mas Radhi. Oh baik. Sudah ini ya, sudah terinventarisasi dan juga sudah terdatang. Lalu Pak Bupati, ini kan kalau tadi kan ceritanya dari Pak Widodo di Agam gitu ya. Tidak menutupi kemungkinan. Ada juga warga Bapak yang punya nasib seperti Pak Widodo juga. kebingungan begitu. Bagaimana kalau sekarang di pengungsian ya mungkin sudah tercukupi kebutuhannya. Tapi setelah itu akan bagaimana karena banyak yang kehilangan mata pencarian. Sejauh ini Pak Bupati sudah mendata ataupun berkomunikasi dengan sejumlah warga ataupun simpul-simpul warga melalui kecamatan, kelurahan, begitu yang punya keluhan seperti Pak Widodo ini. Baik. Mas Radhi, kami langsung bertemu dengan pengungsi. Kami diskusi, yang pertama kami mengirimkan teroma heling dulu. Karena masih banyaknya teroma yang terjadi di kem-kem pengungsian. Yang pertama. Yang kedua, setelah diskusi, banyak juga yang teroma tinggal untuk di terlokasi yang sebelumnya. Kami tentu sudah menyiapkan laan kalau keluarga yang korban tidak memiliki laan untuk pembangunan rumah. Kami akan bersama BNPB dan pemerintah pusat, itu akan membangun semua rumah yang rusak di Kabupaten Tanah Datar. Terus bagaimana kehidupan selanjutnya? Tentu setelah kami teroma heling, tempat tinggalnya sudah ada, kami akan mengadakan pelatihan untuk bagaimana bisa mandiri, bisa bangkit kembali warga kami. Pelatihan tentu bantuan modal yang diberikan, yang tentunya ini akan dibawa naungan kementerian sosial nantinya. Kami akan berkomunikasi terus dengan pemerintah pusat, baik BNPB, kementerian PU, untuk memperbaiki jembatan yang rusak banyak sekali juga di tempat kami, ada 36 unit itu, juga jalan-jalan rusak. Semua akan kita rekapkan kembali, tapi tentu ini tanpa bantuan dari pusat, itu sulit juga kami lakukan. Tapi alhamdulillah, luar biasa, terima kasih saya ke pemerintah pusat, sama Bapak Presiden, Bapak Menhan, Menteri Sosial, BNPB, dan semua menterian juga banyak yang sudah memberi semangat dan memberi bantuan kepada kami. Terusnya Kabupaten Tanah Datar, sehingga juga bisa bertemu Menteri Sosial, bertemu langsung dengan pengungsi kami, berdialog, dan itu membuat semangat bagi para pengungsi kami di Tanah Datar. Begitu Mas Radhi. Baik, nanti setelah jeda saya juga akan tanyakan, tadi juga sempat disinggung soal relokasi Pak ya, tadi Bapak juga sempat menyinggung untuk mencari lahan, bagaimana memberikan tempat tinggal lagi bagi para korban yang saat ini masih mengungsi dan kehilangan tempat tinggal, termasuk juga memberikan pelatihan, itu kita apresiasi sekali, karena memang butuh sekali, ada keahlian lain begitu ya ketika mata pencarian hilang, ada pelatihan yang diberikan, sehingga mereka punya kemampuan untuk kembali bangkit, kembali memiliki pekerjaan yang layak. Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, tetap bersama kami. Masih bersama kami, Bupati Tanah Datar, lalu juga Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, serta salah satu korban yang berada di pengungsian dari bencana lahar hujan. Saya ke Pak Bupati, Pak Bupati tadi saya sempat tanya bagaimana proses relokasi, Bapak juga sempat menyinggung tadi ya, sudah menyediakan tanah, lalu juga menyiapkan pelatihan-pelatihan, sehingga warga yang terdampak, yang kehilangan mata pencarian bisa kembali bangkit, begitu bisa dilatih untuk memiliki keahlian-keahlian lain dan memiliki pekerjaan yang layak setelah ini. Nah, bagaimana teknisnya soal relokasi terutama, Pak? Bagaimana lahan yang benar-benar aman dari bencana dan bagaimana untuk pelatihan nanti prosesnya atau mekanismenya akan seperti apa? Ya, betul sekali. Jadi begini, proses sekarang ini adalah bagaimana kita memberikan trauma healing yang langsung oleh Kapolri, Ibu Kapolri turun langsung ke sini, ke kami, ya. Setelah itu bagaimana bisa akses ya, TNI AD juga turun dengan pangdam dengan membawa penemangnya bantuan jembatan Beli. Ini sudah tahap sudah selesai, sudah berjalan. Setelah itu kami sudah bisa diskusi enak sih dengan pengungsi kami. Dan bagaimana kami membuat pelatihan sehingga para pengungsi yang ingin berusaha kembali dan ingin yang petani tidak tadi sawahnya yang sudah terendam yang lama untuk dekapri. Kami mencoba untuk berusaha. Dan yang ketiga, bagaimana penyiapan rumah. Yang mana di rumah ini akan dibangun oleh Kementerian PUPR, ya, ke Dirjen Perumahan. Di sini ada dua metode yang kami lakukan. Dan yang pertama, kami akan menawarkan dulu kepada pengungsi kami, kalau kami sediakan lahan bersedia enggak, tinggal di sana. Yang pertama. Yang kedua, kalau pengungsi masih punya tanah yang agak jauh dari lokasi. Karena di Minang ini ada namanya tanah kaum ya, tanah adat gitu ya. Tentu mereka masih ada punya-punya tanah kaumnya. Jadi ada dua metode yang kami lakukan. Untuk sementara, kami siapkan lebih kurang dua setengah hektare lahan yang kami persiapkan untuk pembangunan relokasi rumah ini. Begitu Mas Adi. Oke. Mas Adi. Ya, ini nanti tentu saja akan disosialisasikan langsung begitu ya, kepada para pengungsi sehingga mereka juga bisa langsung mengakses informasi-informasi setelah bencana ini mereka akan bagaimana begitu nasibnya. Ini kita apresiasi juga untuk Pak Bupati Tanah Datar yang telah mengupayakan ini untuk para korban bencana lahar hujan. Saya ke Pak Muhari. Pak Muhari, kabarnya Anda juga akan melakukan pantauan udara ya hari ini bersama PVMBG betul ya Pak Muhari. Apa yang akan dipantau kira-kira Pak? Ya, kemarin Kepala BMG sudah melakukan pemontauan udara secara brief melihat kondisi-kondisi apakah ada sumbatan dan lain-lain daerah tersebut. Pagi ini kita akan mendetilkan dengan PVMBG ada beberapa solusi yang kemarin kita sudah bicarakan termasuk pembangunan cek dam. Nah, karena kita berbicara pada constraint waktu tentu saja kita harus reskilling priority. Tentu saja yang harus secepatnya harus bisa dibangun kemudian mana yang kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kita akan lihat ke atas Mas Randi itu ada sekitar 25 hulu sungai yang kemudian bisa menjadi alur pembawa lahar hujan ini. Nah, di mana saja hulu-hulu sungai yang memang penting untuk kita bangun cek dam terlebih dahulu dan kira-kira asimilasi jumlah bulunya berapa. Itu akan kita lihat karena kalau hasil mapping dari peta tokografi detilnya itu bukaan sungai di atas itu cukup lebar ya. Jadi ini juga sudah ada di situ ada dua cek dam tapi ukurnya terlalu kecil. Jadi ini juga akan kita lihat secara detail dan kemudian juga sekaligus memapping yang daerah-daerah yang saat ini tidak terdampak tetapi sebenarnya sangat high risk gitu. Nah, itu jadi pertanyaan dari Mas Randi. Baik. Saya tertarik juga kemarin sempat ada pernyataan dari Ibu Duitorita Karnawati, Kepala BMKG, bahwa ada modifikasi cuaca atau TMC ya, teknik modifikasi cuaca yang ditetapkan sampai tanggal 19 Mei. Karena memang ini berguna untuk proses pencarian sepertinya karena intensitas hujan bisa dikurangi begitu ya dalam beberapa waktu ke depan. Nah, ini akan tetap sampai tanggal 19 atau akan diperpanjang? Karena kan masa tanggal berdarut juga sepertinya masih panjang begitu Pak Mohari. Iya, mulai dari dua hari yang lalu BNPB memberikan satu mili pesawat jenis Karakman untuk berguna operasi modifikasi cuaca dengan dukungan ini sepertinya lagi. Ini kita tentu saja melihat kondisi kebutuhan di lapangan. Saat ini biasanya itu mulai dari jam 11 atau jam 12 itu sudah hujan. Nah, dalam dua hari ini kita sudah bisa keser sedikit nih Pak Serdi, tapi kita nggak bisa menahan benar-benar sampai sore. Biasanya jam 3 itu udah nggak ketahan. Iya, iya. Nah, ini kita akan coba benar-benar optimalkan supaya operasi pencarian, operasi perbaikan, infrastruktur kritis seperti jembatan itu memang bisa difungsikan paling tidak di 12 jam siang pagi hingga sore itu. Karena kalau kita cuma terputus misalkan 6 jam, 7 jam, kemudian sudah hujan. Ini sepertinya dia tangkap daulat. Kita di fase tangkap daulat ini agak sedikit terkendala dengan cuaca. Nah, ini kita tidak mematok waktu. Nanti tentu saja bergantung pada kondisi di lapangan. Sekiranya masih dibutuhkan, masih ada kondisi-kondisi yang perbaikan infrastruktur atau pembersihan daerah terdampak, tentu kita akan pertimbangkan untuk teruskan. Jadi pada prinsipnya, ini mengikuti kebutuhan dan dinamika di lapangan. Ya, memang sangat dinamis dan juga cuaca di sejumlah wilayah yang dialiri sungai dari hulu Gunung Marapi ini juga memang tidak menentu begitu ya kira-kira Pak Muhari ya. Memang sangat anomali. Tadi kemarin juga saya sempat mendapatkan penjelasan meskipun musim kemarau, tapi kalau di dataran tinggi di dekat-dekat Gunung Marapi itu memang sangat tidak menentu sekali cuacanya begitu. Dan Pak Muhari ini kan tadi kita juga bertanya kepada Pak Widodo bagaimana kondisinya dan tadi ada keluhan juga dari Pak Widodo sebagai warga yang terdampak dari korban lahar hujan ini. Tadi Pak Widodo sempat mengeluhkan bagaimana nasib kami para korban setelah bencana yang menimpa mereka, mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian. Apakah hal-hal ini juga akan dikomunikasikan oleh BNPB kepada pemerintah daerah setempat maupun juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat? Pak Muhari? Ya, memang bencana ini tidak hanya merenggut hidup ya, tetapi juga penghidupan. Dan yang kemudian menjadi concern kita dalam ini hari ke-6, kepala BNPB ada di lokasi dan kebetulan sudah sempat mengunjungi hampir semua titik pengungsian dan berdialog langsung. Memang concern masyarakat itu sebenarnya bukan pada kondisi saat ini ya, tetapi kondisi setelah ini. Nah, sudah kita diskusikan dengan pimpinan daerah provinsi. Jadi, Pak Gubernur pada saat itu juga sudah memastikan bahwa tidak hanya kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan masyarakat pada saat dialog itu, bahkan sampai pada kondisi ada anak saya mau ujian sidang, tapi laptopnya terbawa. Ini gimana, Pak Gubernur? Gimana Pak Kepala BNPB? Sampai hal-hal sedetil itu kita sudah bicarakan. Artinya, tentu saja pemerintah tidak akan lepas tangan. Mekanismenya nanti kita bicarakan. Tentu saja hal teknis terkadang tidak semuanya bisa kita mengacu pada aturan yang ada, tetapi pasti akan bisa melihat kebutuhan apa sebenarnya yang secara konkret dirasakan oleh masyarakat dan tentu saja kita sebagai pemerintah akan berusaha untuk memenuhi itu. Oke, begitu Pak Widodo, tadi kita juga sudah mendengar penjelasan dari Pak Muhari sebagai juga perwakilan dari Pemerintah Pusat, Badan Nasional Penanggungan Bencana dari Pusat, jadi tidak usah khawatir Pak Widodo. Banyak yang akan membantu Pak Widodo begitu kira-kira nanti setelah bencana ini sehingga bisa kembali bangkit Pak Widodo juga dan keluarga. Nah ini kalau untuk relokasi, nanti misalkan tadi juga Pak Bupati Tenadatar telah menjelaskan, tapi saya tidak tahu kebijakan di Kabupaten Agam ya, kita harus konfirmasi juga. Tapi jika memang nanti ada relokasi, dipindahkan begitu ya, tempat tinggal Pak Widodo diberi pelatihan, Pak Widodo akan bersedia ya Pak? Bersedia Pak? Ya, akan bersedia dan itu menjadi kehidupan baru begitu ya, kira-kira Pak Widodo nanti ke depannya. Ya betul, tapi ya terima kasih banyak. Kalau sudah seperti itu kan ikuti saja aturannya. Saat ini anggota keluarga ada berapa Pak? Kami satu rumah itu lima orang. Berlima ya Pak? Ya berlima. Mas Randi, mohon maaf, saya harus izin. Pamit. Oh baik, Pak Muhari akan melakukan pantauan udara ya Pak ya? Ya. Bersama PVMBG. Baik. Terima kasih Pak Muhari. Nanti kita akan perbaharui lagi, kalau memang ada informasi setelah pantauan udara dari Pak Muhari, nanti kami akan coba hubungi kembali, mungkin mudah-mudahan bisa tersambung Pak. Terima kasih Pak ya. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik. Ya Pak Widodo, saya lanjutkan. Berarti anggota keluarga ada lima, bapak, istri, dan anak-anak ya Pak ya? Anak ya, juga anak. Anak-anak sudah sekolah semua Pak? Atau masih ada yang balita? Satu sekolah yang paling besar sudah bekerja. Oh yang paling besar sudah bekerja bahkan? Sudah bekerja ya. Baik. Kemudian yang paling kecil balita, masih dua setengah tahun. Oke. Ini yang masih sekolah, bagaimana kondisi sekolahnya Pak? Ya, sekolah tidak bisa aktif, karena dipakai untuk pengungsian. Oke. Oh sekarang sekolah-sekolah banyak dipakai untuk pengungsian ya Pak ya? Ya, betul Pak. Oke. Lalu ada untuk anak bapak yang masih bersekolah ini ada juga bantuan ataupun apa namanya pelatihan atau belajar di pengungsian begitu untuk tidak ketinggalan pelajaran saat ini? Adakah bantuan seperti itu Pak? Bantuan ini disini belum ada Pak. Belum ya? Belum ada. Tapi kalau trauma healing untuk menghilangkan trauma begitu ada Pak ya? Ada trauma ini. Untuk anak-anak yang masih balita ini? Hiburan untuk anak-anak ada. Oke. Bapak istri bekerja juga Pak? Enggak, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, baik. Ya ini jadi catatan juga untuk pemerintah bahwa saat ini yang paling penting adalah membangkitkan semangat para korban banjir lahar hujan ini sehingga bisa kembali menata hidupnya begitu ya setelah bencana dan mencari pekerjaan. Saya kembali ke Pak Bupati, Pak Eka Pak. Saat ini yang sudah disalurkan bantuan apa saja Pak di sana Pak? Di Tanah Datar? Ya yang pertama tentu kebutuhan hari-hari ya. Oke. Kebutuhan hari-hari termasuk sembako. Terus yang kedua untuk infrastruktur. Terus trauma healing tadi yang tadi saya sebutkan dari awal. Dan juga bantuan-bantuan bagaimana anak-anak kami ini bisa sekolah. Itu dari kementos, pekerjasama yang kami kita bikinkan tempat. Jadi guru didatangkan. Gurunya didatangkan ya? Ya, guru yang akan didatangkan. Oke. Jadi anak-anak juga tidak ketinggalan mata pelajaran gitu ya? Betul, betul sekali Mata Randi. Jadi kami ini di tenda Kemensas atau tenda-tenda kami. Anak-anak di sana. Selain trauma healing yang program dari kemarin yang Ibu Kapori langsung turun tangan. Ada juga dari Kemensas dan kami sendiri dari Pemda. Dan juga dibantu oleh Uwin Mahmud Yunus yang ada di Watu Sanggar. Pak Bupati, Pak Bupati, saya juga kemarin sempat berbincang dengan ahli vulkanologi begitu ya. Bahwa sebenarnya kondisi di Sumatera Barat termasuk di Tanah Datar ini juga cukup berbeda lah ya dengan kondisi-kondisi di wilayah lainnya di Indonesia. Ada sisi kultural yang harus diperhatikan, ada juga sisi kemanusiaan, ada juga sisi risiko bencana yang harus diperhatikan. Saya ingin bertanya kepada Pak Bupati, ini banyak warga yang tinggal di sekitaran sungai yang secara kultural sudah banyak sekali di sana yang menetap lama, sudah sejak lama begitu berada di sana. Bagaimana Bapak menyeimbangkan sisi kultural ini, sisi kemanusiaan, dan sisi risiko kebencanaan, Pak? Ya, baik. Tentu pertama bagi warga kami yang tidak jauh dari sungai, kita orang Minang ini, merantau itu, itu mengikuti aliran sungai. Jadi itu yang diperti oleh nenek moyang kami, termasuk saya, tidak jauh juga dari sungai rumah saya. Tapi dari nenek moyang, ya itu kehidupan. Tapi dengan kondisi alam yang saat ini, kita tahu tentu kami berusaha bagaimana memberikan pemahaman kepada keluarga-keluarga kami sih secara bahwa ini sangat berisiko. Jadi secara kekeluargaan kami lakukan sosialisasi. Dan insya Allah juga banyak yang sudah paham gitu loh Mas Rady, dengan kejadian begini, sehingga tadi malam aja, itu kami jam, sedang habis evaluasi jam-jam satu malam, itu ada dari satu desa, meminta bantuan ingin dievakuasi. Akhirnya kami turunkan marinir, polisi, Basarnas, itu pergi menjemput warga yang diseberang, yang masih ada jembatan, masih kita, belum terpasang jembatan belinya, masih jembatan lurat gitu. Mereka sudah mulai, keluarga kami di sana, sudah mulai teroma. Itu yang kami mulai pemahaman. Ya begini Ibu, tentunya ini perlu kerjasama kita semua, bagaimana kita saling pengertian di sini, dengan warga, dengan keluarga kami yang dirantau, yang juga membantu pemahaman-pemahaman ini kepada warga yang ada di sepataran sungai aliran Merapi, dan juga sungai aliran Gunung Singgalang. Karena tempat kami ini dua sumber, yang bencana ini Gunung Merapi, dan juga banjir bandang dari Gunung Singgalang, gitu Mas Radu. Oke, wah ini berarti peta kebencananya lebih lengkap lagi begitu ya, untuk di Tanah Datar? Lengkap, ya. Tahu nggak Mas, saya seperti, habis kalah perang ini keadaan kami di sini, habis saya dibombardir apa, kayak kalah perang kami di sini. Ya, memang perlu pemetaan kebencanaan yang lebih konferensi seperti ini di Tanah Datar, dan tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tapi juga kerjasama dari semua elemen, termasuk masyarakat juga di sana, diberikan edukasi yang baik begitu oleh pemerintah, termasuk juga saat ini mungkin Pak Bupati dengan Forkopinda tidak berhenti terus untuk memberikan bantuan ya, bantuan edukasi, moral, dan juga, apa namanya, material, begitu kira-kira ya? Betul, betul sekali, Pak Kuladi. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Eka Putra, Pak Bupati Tanah Datar, telah berbagi informasi di Sapa Indonesia Pagi, semoga juga apa yang terjadi di Tanah Datar semua segera pulih, segera bangkit, termasuk juga Pak Widodo, Pak Edy Widodo yang berada di Agam, saya berpesan tetap semangat Pak, bangkit lagi, meskipun saat ini terjadi bencana, saya yakin ada jalan yang bisa memberikan, apa namanya, penghidupan kembali untuk Bapak, menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bencana ini. Salam untuk keluarga Pak, sehat selalu ya, Pak Widodo, Pak Bupati sekali lagi, terima kasih. Terima kasih, Mas Kuladi, terima kasih banyak. Saudara, walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.